Apa itu trading foreign exchange atau forex? Ingin tahu lebih jelas mengenai trading forex? Pahami dulu artinya. Arti sederhana dari forex adalah uang, bukan uang yang umum Anda gunakan. Uang di sini memiliki arti pasangan mata uang asing. Jika Anda orang Indonesia, mata uang selain rupiah disebut forex. Jika Anda orang Amerika, mata uang selain US dollar disebut forex. Jadi, trading forex didasari dengan pasangan mata uang. Apakah pasangan mata uang dapat dijual belikan? Tentu bisa. Sebagai orang Indonesia, saat berlibur, belajar, atau belanja ke Amerika, Anda tidak langsung membayar dengan rupiah, namun harus dengan US dollar. Anda harus menjual uang rupiah di bank dan membeli US dollar sebagai gantinya. Jual beli ini sederhananya disebut trading. Mungkin lalu Anda bertanya, trading seperti ini bisakah menguntungkan? Tentu bisa. Mata uang sama dengan produk dagang lainnya. Mewakili kekuatan keseluruhan suatu negara dan kekuatan tiap negara juga selalu berubah. Nilai tukar antara pasangan mata uang ini terus mengalami perubahan, yang memberikan selisih harga. Ibarat suatu produk dagang. Analogi harga apel terus berubah karena produksi dan permintaan. Bila produksi tahun ini menyusut, harga apel naik menjadi 1 dolar. Jadi, perlu 10 dolar agar dapat membeli 10 apel. Bila panen sedang melimpah, harga apel akan turun. Harga 1 apel hanya 0,5 dolar. Hanya dengan 10 dolar saja, Anda bisa mendapat 20 apel. Bila harga apel diprediksi jatuh, Anda hanya perlu jual 10 apel di tahun pertama dengan 10 dolar. Di tahun kedua, beli lagi 10 apel dengan 5 dolar. Dengan begitu, Anda tetap mendapat 10 apel, ditambah untung 5 dolar. Demikian pula trading forex. Saat mata uang suatu negara diprediksi naik, lakukan tindakan membeli pada mata uang itu. Bursa 3 Januari 2017 Nilai tukar dolar terhadap rupiah di 14.405 rupiah. Kita memprediksi depresiasi pada nilai US dolar. Menjual 1.000 US dolar saja, Anda sudah dapat membeli 14.405.000 rupiah. Bursa 8 September 2017, nilai tukar dolar terhadap rupiah di 13.800. Jika beli 1.000 US dolar, Anda untung 600.000 lebih. Mungkin Anda akan bertanya lagi, Lalu bagaimana memprediksi apresiasi nilai US dolar? Jangan panik, trading forex adalah transaksi dua arah. Saat itu, kita hanya perlu menjual rupiah dulu. Beli US dolar saat terjadi apresiasi dapat meraih untung. Trading forex telah mencapai rekor tertingginya. Skala trading forex secara global merupakan pasar perdagangan terbesar di dunia.